Kita melihat di sini ada kendi yang terbuat dari marmer. Ini ada bangunan kecil seperti sebesar musola-musola di Indonesia. Ini adalah di bagian depan, ini masih di bagian kanan. Ini ada lantai khusus, kita lihat berbeda bahkan dia tidak dipakaikan karpet. Kangen dengan oleh-oleh umroh dan haji. Mau beli di toko online tapi takut gak asli? Talib Store solusinya. Talib Store menjual oleh-oleh yang dikirim langsung dari Mekah, Madinah, dan Mesir. Talib Store asli dan terpercaya. Masya Allah. Ini dua parfum ternyata sudah dikenal banyak orang di seluruh dunia. Teman-teman mati Allah SWT, Alhamdulillah hari ini saya sudah rapi. Sudah rapi mau kemana? Biasa kita mau pergi ke teman-teman bersejarah. Dan hari ini insya Allah di pagi ini saya dan bersama istri akan pergi ke salah satu masjid. Yang di mana masjid tersebut mungkin banyak orang muslimin yang bermimpi untuk mengunjunginya. Yaitu masjid Ayah Sofya yang baru saja diresmikan kembali menjadi masjid satu tahun yang lalu. Langsung saja kita akan pergi dari rumah langsung. Karena posisi kita, rumah kita itu gak terlalu jauh ke masjidnya. Masya Allah akhirnya kita merasakan cuci tangan di Jerman Fonten. Ini teman-teman ini mungkin terlihat seperti tempat wudu ya. Ternyata ini adalah air mancur yang dikirim dari Jerman. Bahan-bahannya semua dari Jerman. Dihadiahkan dari Kaisar Jerman. Masya Allah yang unik ini atasnya itu berlapis emas. Masya Allah ini mungkin kalau saya suruh milih. Ini mending saya buat masjid. Mungkin satu untuk bangunan ini. Ini kalau di Indonesia sudah bisa membangun masjid ya. Masya Allah. Langsung saja Alhamdulillah kita sudah sampai di pelataran Ayah Sofya dan Sultan Ahmed. Dan di sana teman-teman bisa lihat. Ini ada Ayah Sofya. Kita akan ke sana. Kita akan ke dalam. Kita akan kupas tuntas sejarah serta apa saja yang ada di Ayah Sofya. Masya Allah. Langsung saja kita jalan ke sana. Alhamdulillah. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati konsantinopel namun belum Allah takdirkan kemudian ya pada zaman Usmania Sultan Muhammad Fatih ya atau Mehmed II menaklukan konsantinopel Masya Allah dan kala itu umurnya masih di umur 20-an komisimin amatia Allah subhanahu wa ta'ala banyak pendapat para ulama mengenai hadis ini banyak membicarakan ada yang mengatakan bahwasannya hadis ini daif kenapa? karena di dalam sahih muslim mengatakan bahwasannya dalam bab turunnya dajjal dan dekatnya hari kiamat dikatakan bahwasannya ketika nanti di akhir zaman konstantinopel ini akan ditaklukkan oleh komisimin dan setelah itu akan turun dajjal dan setelah itu juga akan turun nabi isa salah satu ulama mengatakan bahwasannya diantaranya saya sulim al-ruhaili mengatakan wallahu a'lam suatu saat mungkin konstantinopel ini atau isambul ini akan dikuasai lagi oleh orang rum dan kembali ditaklukkan oleh kaum muslimin wallahu ta'ala a'lam kita akan masuk bagaimana Sultan Muhammad Fatih ketika menaklukkan konstantinopel salah satu tempat yang dituju adalah bangunan Ayah Sofya kita akan masuk ke dalamnya betapa megahnya Ayah Sofya Masya Allah kita coba tadi naik memobil dari zaman dulu ini jadi ada kayak pameran ada topkapi taksim Masya Allah selama kita satu bulan disini kita melihat bahwasannya orang-orang Turki itu cinta sejarah bahkan mereka sangat menghormati bendera benderanya kita pernah bawa benderanya itu ke bawah sampai dimarahin Masya Allah kalau muslim mati Allah di belakang ini sekarang menjadi Masjid Ayah Sofya kembali Masya Allah ini bangunan ketiga karena pembangunan pertama ini pada zaman Kaisaran Romawi kemudian rusak kemudian dibangun lagi hingga ini adalah bangunan ketiganya bangunan ketiga pada abad kelima Masya Allah kita lihat bahwasannya Masjid Ayah Sofya ini ini panjangnya sekitar 100 meter tingginya itu sekitar 55 meter dan kubahnya diameternya itu sekitar 33 meter insya Allah kita akan masuk bagaimana megahnya bangunan yang berumur 15 abad bayangin 15 abad dan masih utuh sampai sekarang langsung kita ke sana insya Allah kita sekarang memasuki Masjid Ayah Sofya yang sebelumnya ini adalah museum waktu museum ini kita kalau masuk harus bayar ya dan sekarang sudah jadi masjid jadi siapapun bisa masuk gratis Masya Allah megahnya dan ini adalah salah satu tempat wudhu yang besar sekali ya kita coba masuk ini laki-laki kita kalau masuk sekarang harus pakai masker dan ini tulisan hadis ya yang saya sebutkan tadi latub tahan kustantinia falani mali amir amir uha walani mal jais jais uha ini kita pintu masuk dari samping kita bisa lihat disini ya gambar-gambar ini menandakan bahwasannya awalnya dulu ini adalah gereja karena banyak sekali gambar-gambar dari Bunda Maria dan ornamen-ornamen dari kaum Nasrani alhamdulillah sekarang kita berada di belakang Masjid Ayasofya bagian belakang disini saya akan tunjukkan ini adalah bangunan susulan penguat dari bangunan Ayasofya agar kubah yang besar itu tidak rusak kembali karena beberapa kali mengalami kerusakan setelah gempa dan disini kita bisa lihat menara-menara ada empat menara menaranya itu beda-beda yang pertama di zaman Sultan Muhammad Fatih dan kedua pada zaman setelahnya bangunannya tidak secara langsung empat menara Masya Allah kita akan segera masuk bagaimana megahnya dari bangunan Masjid Ayasofya sebelum kita masuk kita akan coba ke sebelah kiri komisimin mati Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah sekarang saya sedang berada di masih di bagian belakang sebelum masuk ke dalam masjid kita lihat bahwasannya ini benar-benar megah dilihat juga dari bangunan ini full marmer kita lihat Masya Allah dari bawah sampai atas semuanya marmer dimana pada zaman Bizantium mereka sangat menyukai marmer salah satu tanda kemegahan dari sebuah bangunan adalah menggunakan marmer Masya Allah orang-orang Bizantium beliau sangat ahli dalam bidang marmer kita lihat disana ini pola-pola yang dibuat mereka Masya Allah ini semuanya marmer kita tunjukkan marmer yang disini karena yang di dalam semuanya semenjak jadi masjid kembali itu sudah dilapisi oleh oleh karpet karena ini dahulunya adalah sebuah gereja awalnya teman-teman bisa lihat disini ada gambar dikatakan bahwasannya ada hal unik biasanya Yesus itu ditampakkan dalam sedih nah disini gambarnya itu mereka ingin Yesus itu terlihat kuat bagaikan raja ini adalah orang yang sedang meminta ampun katanya seperti itu oke kita akan masuk ke masjidnya kaum muslimin yang rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah sekarang kita sudah mau masuk ke pintu utama ini adalah pintu utama dari masjidnya dan kita lihat disini ada pintu besar sekali ini sangat besar ya dibangun pada zaman bizantium karena ini besar tidak mungkin si pintu ini akan terus dibuka tutup kalau misalkan dibuka terus buka tutup nanti lama-kelamaan akan mengalami kerusakan makanya di zaman otoman itu untuk menutupnya itu memakai gorden memasang gorden ini ada pengaitnya jadi kalau menutup pakai gorden tidak ditutup pintunya agar si pintunya ini tetap kuat yuk kita ke dalam bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim selamat menikmati kaum muslimin yang dihormati Allah SWT Sultan Muhammad Fatih di umur yang ke-21 beliau menaklukan Konstantinopel di hari selasa itu dia datang ke salah satu tempat yang dia tuju yaitu tempat ini Ayasofia tempat Ayasofia ini adalah salah satu tempat yang pertama kali dia kunjungi dan melihat di dalamnya banyak sekali orang-orang bizantium mereka ketakutan mereka menggigil apabila bertemu dengan Sultan Muhammad Fatih mereka akan dibunuh tetapi Sultan Muhammad Fatih memerintahkan kepada prajuritnya untuk tidak menyentuhnya dan mereka membiarkan pasukan dan orang-orang bizantium ini keluar dari Ayasofia lalu setelah itu Sultan Muhammad Fatih memerintahkan kepada prajuritnya agar mengubah Ayasofia ini menjadi masjid dan di hari Jumat tiga hari setelah penaklukan Konstantinopel tempat ini dilaksanakan sholat Jumat pertama kalinya Masya Allah Tabarak Allah bagian terpenting dari masjid ini adalah kubahnya dimana pada abad ke-6 kubah ini merupakan kubah terbesar mungkin di saat itu banyak kubah-kubah tapi kubah ini pada zaman pada abad ke-6 merupakan kubah terbesar dimana berdiameter 33 meter dan tingginya kalau dari bawah sampai ke atas itu sekitar 55,60 meter apabila kita membuat apartemen itu setara dengan 16 atau 17 lantai Masya Allah dan kita bisa lihat dahulu awalnya ini mosaiknya bergambaran mosaik-mosaik Nasroni yang akan tetapi diganti oleh salah satu kaligrafer terkenal yaitu Mustafa Ezzat Mustafa Ezzat FND beliau menuliskan ayat Al-Quran disini yang berkaitan dengan cahaya sekarang kita berada di bagian belakang masjid ada di sebelah kanan kita melihat disini ada seperti kendi yang terbuat dari marmer biasanya kalau hari-hari besar Islam seperti Idul Fitri, Idul Adha ya ini diisi air dan dibagikan air kepada jamaah-jamaah sebagaimana kalau misalkan kita pergi ke Mekah atau Madinah ya kalau musim panas itu biasanya kita butuh air banyak orang yang memberikan air-air zam-zam nah ini juga ya kalau hari-hari besar itu biasanya diisi air dan dibagikan kepada jamaah-jamaah kita akan pergi ke sebelah kanan masjid disana kita lihat ada bangunan kita akan jelaskan disana ya kita sekarang sudah berada di bagian sayap kanan ya dari masjid Ayah Sofia kita lihat di sebelah kanan ini ada bangunan kecil seperti sebesar musholah-musholah di Indonesia ya ini adalah perpustakaan dimana pada abad ke-18 ya salah satu sultan namanya Sultan Mahmud I beliau itu punya minat besar untuk membaca sehingga beliau membuat perpustakaan di dalam masjid ini dimana dikabarkan ada 23.000 buku ya di dalamnya dan sekarang perpustakaannya ini dipindahkan ke perpustakaan Suleimaniyah dan unik di dalamnya itu ya karena Sultan Mahmud I ini dia penyuka seni ya makanya di dalamnya ada keramik-keramik yang berbentuk iznik yang bermotif iznik dan itu unik sekali Masya Allah Masya Allah ini lagi banyak pengunjung walaupun sudah menjadi masjid tapi pemerintah tetap membiarkan turis-turis ya di bagian depan ini masih bagian kanan ini ada lantai khusus ya kita lihat berbeda bahkan dia tidak dipakaikan karpet nah ini dulu ya digunakan sebagai tempat penobatan kekaisaran ya dan di sebelah kiri lagi ini sebelah kanannya masjid ya maksud saya disini ada bangunan lagi ini adalah tempat muazzin dari masjid Ayah Sofya ini Masya Allah ya betapa megahnya masjid ini saya berharap bisa bersama para jamaah bisa kembali ke sini saya doakan yang melihat video ini bisa berangkat kembali bersama kami ke Turki ke Istanbul ya mungkin nanti kita akan buka umroh plus Turki insya Allah selamat menikmati Lampu-lampu yang kita lihat dan cantik ini tentunya dipasang pada zaman Republik Turki. Akan tetapi pada zaman dahulu waktu zaman Bizantium Usmania tentunya listrik belum ada dan ternyata mereka memakai lampu yang terbuat dari berbahan minyak zaitun. Dan mereka pasang di sudut-sudut masjid ini selama 24 jam dan dikabarkan kurang lebih 100 orang ditugaskan untuk memperhatikan lampu-lampu yang terbuat dari minyak zaitun. Masya Allah, Tabarakallah. Kaum Muslimin sekarang saya sedang berada di bagian depan dari Masjid Ayah Sofya. Di mana ketika Sultan Muhammad Fatih menjadikan ini menjadi masjid ada sedikit perubahan-perubahan. Di antaranya masjid ini menghadap ke timur dan usaha beliau membuat mihrob itu ke arah Kaabah. Gereja ini kan menghadap ke timur, dia geser ke sebelah tenggara, sedikit tenggara sehingga menghadap Qiblat dan membangun mihrob. Nah di antaranya usahanya lagi menutup mosaik-mosaik keagamaan sebelumnya dengan kapur yang ada juga dengan kain. Sebagaimana pada zaman Erdogan ini setelah menjadi masjid kita melihat ya mosaik Bunda Maria ditutup dengan kain. Masya Allah, Tabarakallah. Kemudian setelah itu pada zaman Usmania juga mulai ditampilkan kaligrafi-kaligrafi yang ditulis oleh Mustafa Ezzet Effendi. Beliau adalah salah satu kaligrafer yang terkenal dan ahli dalam kaligrafi. Di antaranya beliau menulis ini ada Muhammad SAW, ada Allah juga kaligrafi-kaligrafinya. Kaligrafinya dan banyak di sini ya dan untuk kaligrafi yang besar-besar ini itu awalnya yang ditulis ini. Ini di sini ya kecil-kecil ini awalnya seperti ini. Kemudian diperbesar ya dan ditempel di dinding satu-satu. Baikah musimir matala subhanahu wa ta'ala. Kemudian dipasang juga ya selain mihrob dipasang juga di sini mimbar. Mimbar dahulu awalnya dari kayu tentunya dan sekarang kita lihat megah ya. Ini terbuat dari marmer. Sebagaimana kita kalau pergi ke Masjid Nabawi hampir sama ya seperti ini modelnya. Masya Allah naik tangga. Dan di sebelah kiri kita lihat Masya Allah ini ada ruangan atas. Ini ternyata ini tempat sholat dan berdoanya para sultan. Dikatakan juga ini agar terhindar dari ancaman-ancaman pembunuhan dari musuh para sultan. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah amin. Atas nikmat Allah di tahun 2020. Allah jadikan kembali yang sebelumnya itu museum. Sekarang sudah menjadi masjid. Saya berharap kepada teman-teman untuk meng-share ya siar Islam ini. Dan saya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan untuk kita kembali ke Masjid Al-Haram Madinah ya. Saya juga kangen banget ke Masjid Madinah dan Masjid Al-Haram. Dan tentunya bisa melaksanakan sholat di Masjid Ayah Sofya ini. Menurut Taufik mengundurkan diri dan mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari Istanbul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amin. Sekarang kita sedang berada di Istanbul. Di pabrik sekaligus gudang sedia sejadah yang dikirim ke seluruh dunia. Masya Allah. Termasuk ke Indonesia. Ini juga bisa dikirim dengan berbagai motif dan juga bahan. Ini kita lihat timbul ya. Jadi ini bukan perinan. Ini belakangnya juga ada busahnya. Dan ini bisa dikirim ke seluruh rosok negeri Indonesia. Langsung aja nih salah satu juga. Ada juga yang warna emas dan juga dia travel seperti ini. Ada juga ya. Dan yang mimin suka. Ini dia ya. Masya Allah. Ini jadi dia makom Ibrahim. Dan lihat. Masya Allah emas-emas perak seperti ini. Bahannya bagus banget. Dan belakangnya tuh ada busahnya. Masya Allah langsung aja. Ini juga bisa custom. Bisa juga punya brand sendiri. Kita tempel namanya disini. Langsung aja hubungi Aibin untuk katalog. Karena ini banyak banget. Nih ada Hajar Aswad. Ada Kaabah dan sebagainya. Jangan lupa saja. Sampai jumpa.